Halo guys, dengan podcast OMK disini, kayak David aja, setelah kian lama akhirnya kita bikin podcast lagi Si Indra nih kemana aja nih, gak ngingetin gue kalo mau bikin podcast Udah di dunia lain gue Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, baik Di rumah aja kan? Pada di rumah aja kan? Iya lah, kan anak kerumahan Kecuali Alice tadi ya Mobilnya buka tadi keluar Ya tadi ngurusin streaming nih gereja Tadi saya tukar Oke, kita podcast pertama ada Prila Kodilaya gua ada di sebelah pojok kiri atas Ada Indra di pojok kanan atas Yang di bawah ada Alice Tapi gak tau di layar kalian gimana Iya beda-beda Jadi kita ini pertama kali podcast menggunakan Google Meet Jadi kita gak ketemu langsung nih Bisa kena corona Bisa kena corona, bener Ingat, social distancing Nah kita Gue lagi ini nih mikirin kemarin tuh Podcast apa sih yang bisa kita bahas Cari-cari Ingat tuh sekarang bulan Mei gitu Terus kata pastor bulan Mei itu Ada bulan Maria katanya Cuman gua bingung nih Pertama tuh Kenapa sih disebut bulan Maria Apakah Karena inisial M gitu kan M jadi Maria Harusnya Maret kan Maret gitu kan Sama Tapi Kenapa Mei gitu Setelah googling-googling Ternyata Dapet artikel Artikel itu Asalnya dari Mana ini Katoliknews.com Katoliknews.com itu Ada kutipannya lagi dari Katolisitas.org Nanti dicantumin di deskripsi Kalau mau baca Kalau gak baca gak apa-apa Dengerin kita ngobrol-ngobrol aja Nah itu Jangan sambil tidur Nanti apa ya Gak tau Apa sih Apa sih Udah Udah bulan Maret Aduh apa sih bulan Maria Lupa gitu kan Kok Maret sih kok Iya Iya sih Jadi Jadi sekarang tuh Tengah 24 Sebenernya tuh Jadi Amin 7 lagi Sebentar lagi Amin 7 Udah ganti Ke Maret Eh Maret Kok Maret Juni Juni Kelamaan di rumahnya Kaya ke tanggal Jadi Ada Memori gitu Nah itu Janganlah Memori terakhir kali kita bertemu ya Ais Aduh Kita bertemu kapan ya Udah lama Atau Bulan Maret Sebelum Corona menyerang Masih sempat kur ya Kita Iya Kita masih sempat Aduh Masih sempat kur Lagu apa ya Lupa ya Nanti dicek lah Mau denger nanti 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 dicek Nanti gue tampilan disini Harusnya disini ya Dekat Dekat Kepala sindra Disitu Oke Nah kembali lagi Nah kenapa gitu Ada yang tau gak Sebelum gue share Sebelum gue share Artikel ini Kok saya Tuh Sama M sih Inisial M May M Maria M Kenapa gak Maret Kan dua inisial M A Tiga lagi Maret M A R Maria Kenapa di May Mary Mary Bukan Bukan Kalau Tadi kan udah dibilang nih Sama Koby Lee Kalau dari artikel Yang Udah dicantumin tadi Dari Katolik News ya Iya Iya Nah Udah sempat Tak waca sih Gitu Cuman Singkat-singkatnya aja nih Jadi Katanya Katanya Katolik News ini Si bulan Apa Di bulan Maria ini Itu udah tradisi Bang Udah tradisi Gitu Dari Udah lama banget lah Gitu Jadi Berawalnya itu Dari Akhir abad ke-13 Jadi udah Gila udah lama banget ya Abad ke-13 Abad ke-13 tuh Tahun berapa ya Ada tahunya gak sih 14 Abad ke-13 14 13 Abad ke-13 1300-an 11 13 11 1300-an itu abad ke-12 Berarti kita Abad ke-20 Abad ke-20 Ya Tahun 19 Ya Itu loh Kukunya Sudah lama Lama banget ya. Lama banget. Tapi, pasti si bulan Maria ini, kita berdoa Rosario dalam setiap bulan Mei itu baru terkenal, baru sering dilakuin itu sekitar tahun 1700-an. Waktu itu dipraktekin sama Ordo Yesuit. Tau lah ya, kalau disekitkan terkenalnya Sarif Suci nih. Ada juga Ordo lain namanya Yesuit. Nah, mereka ini pelopor pertama yang mempopulerkan bulan Mei ini sebagai bulan Maria itu. Bisa dilakuin sama Priya? Coba dipeloporinnya gimana? Pasti ada sejarahnya dong? Iya, Priya. Gimana Priya? Jadi ya, Rosario ini tuh kan waktu itu diperkenalinnya sama Paus Pius ke berapa sih? Ke tujuh. Ke tujuh. Gara-gara dia itu dipenjara. Abis itu, pas tanggal 24 Mei-nya dia dibebaskan. Bener tidak? Iya. Jadi awalnya tuh kan si, apa maksudnya Paus ini kan dipenjara, ditangkap sama serdadu dari, serdadu Napoleon namanya. Nah, udah gitu ketika dia dipenjara, dia tuh berdoa kepada Bunda Maria waktu itu. Dia berdoa, dia meminta pertolongan, meminta kebebasan supaya dibebaskan dari penjara itu. Nah, dalam doanya dia tuh bilang, kalau misalnya seandainya doaku terkabul, aku dibantu, aku dibabasin, dia tuh semacam berjanji akan membuat, apa, semacam kayak, mendedikasikan satu, eh, si bulan ini tuh jadi perayaan khusus untuk Bunda Maria gitu. Sebagai ucapan syukur. Oh iya iya. Nah, betul. Hari tanggal 24 Mei itu. Pas banget ya hari ini ya. Sudah diteknikan kayak. Iya, bener banget, bener banget. Tadi juga pas kita baca-baca kayak, eh, 24 hari ini banget dong gitu. Jadi, sudah jalannya kita membahas ini hari ini. Bukan suatu kebetulan ini. Sudah di... Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sudah diatur. Kebenaran. Kebenaran. Aduh, siapa sih itu? Aduh. Ya, ya, ya. Jadi, kurang lebih sih sejarahnya kayak gitu. Jadi, kayak sebagai ucapan terima kasih lagi gitu. Atas terkabulnya doa, atas kemurahan hati Bunda Maria gitu. Untuk melewaskan pausius setuju ini gitu. Ya, bener sekali, saudara aku. Jadi, karena dia dibebasin, jadi, apa, bulan ini tuh dijadikan bulan Maria gitu ya. Singkat ya, singkat. Tapi kayaknya, tapi perjuangannya tuh berdoanya selama lima tahun, Bati. Iya, gila banget kan. Kayak kita aja sebulan pasti kadang bulong-golong gitu ya. Ini selama lima tahun, bro. Gila. Jadi, buat kalian-kalian yang pengen doain terkabul, bisa ikuti ini lima tahun doanya. Lima tahun? Enggak, enggak. Satu bulan cukup sebenarnya. Enggak masuk penjara juga dong. Jangan masuk penjara, terus selama lima tahun, terus dikabul. Aduh, doain. Jangan berdiri di kamar lima tahun. Gak gitu dong. Tapi, di saat corona ini kan, udah dua bulan lebih, Bati ya? Iya, benar. Mungkin keadaannya, bisa agak disama-samain gitu ya, karena kita udah, gak tau waktunya kapan, kita bisa ambil berdoa, doa Rosario, kayak, apa, corona ini bisa hilang gitu. Soalnya kita kangen, kumpul-kumpul gitu kan. Apalagi yang tiap malam minggu, nongkrong. tiap selasa latihan kur. Iya, ini sangat latihan kur ya. Yuk, besok yuk. Langsung. Kalau misalkan di Google Meet ya, bisa nangkep suara tenor, bass gitu, bagus ya. Wah, itu udah online semua ya. Itu tergantung, mic HP-nya masing-masing doang. Tapi, mic ada yang bisa bass gitu sih. Enggak sih, enggak. Tapi bisa coba sih. Ini mau coba aja nanti ya, mungkin. Atau enggak, itu kalau bikin yang video-video kekinian, kita nyanyi terus digabung-gabungin gitu. Nah, itu. Bisa, bisa. Kalau di videonya cuman berempat, mah garing aja. Jadi, ayo, Nenek. Semua di OMK Theodorus. Semoga pada mau. Semoga. Bore-in ya, soalnya. Oke. Mungkin bisa dorasorius ya. Iya, kita dorasorius. Misalnya, masih ada tujuh hari lagi nih. Mumpung tujuh hari. Lumayan. Iya, gitu kan. Daripada tidak, sama sekali. Kalau gue sih, udah tiap 8.30 bentar lagi sih. Sama keluarga. Sebenarnya kan gue enggak balik tuh. Demi mendedikasikan streaming di Theodorus. Oh. Baya. Berarti kalau mau pulang? Enggak. Pikin nemenin gue di sini. Oh, enggak dikira-kira itu. Cewek-cewek tuh temenin tuh. Iya, tuh. Ayah, medekat lah. Menekat lah. Biar terpuji di antara para wanita. Iya, iya. Tapi, kalau dorasorius. Mungkin pada saat Bapak Paus lagi doa itu, emang apa ya? Kalau kebijinya kan ada 50 ya? 50. Maksudnya? 50. Salah Maria. Terus Bapak Kamilah 5 kali. Emang sebanyak itu ya? Sayangnya di artikel ini enggak dikasih tahu ya? Enggak dikasih tahu apa? Enggak dikasih tahu apakah dia doanya dalam satu hari itu berapa kali gitu. Oh, enggak sih. Itu enggak dikasih tahu sih. Terus kenapa bentuk kursario tuh gitu loh gitu. Terus pakai biji gitu. Iya. Kenapa enggak pakai apa, pakai kertas gitu. Bikin. Buat nyempat mudah aja sih. Mungkin nanti. Bener ya, kita butuh. Ah, kan. Boleh buat teori enggak sih? Enggak tahu ya. Ada ini enggak? Ada sumbernya enggak? Enggak ada sih. Tapi menurut demikian gue doang sih. Oh, menurut Indra Widjawan. Menurut Indra Widjawan. Widjawan tuh. Kenapa ada 5 kali? 5 kali puteran. Iya, bacaan kayak. Bacaan ya? Iya. Iya, 5 peristiwa. Iya, 5 peristiwa. Mungkin karena... Peristiwanya 4 perasaan peristiwa. Pausnya itu kan di penjara selama 5 tahun. Mungkin karena... Oh, oh, oh. Menarik, menarik. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Sama 5 tahun. Ini pemikiran gue doang sih. Terus kenapa 10? 5 tahun itu ngelambangin 5... Eh, 5 teks itu ngelambangin 5 tahun gitu. Nanti yang mau bisa. Terus kenapa salam harinya ada 10? Coba aja, Pak. 24 jam dibagi 10. Berapa? Mau buat teori-teori sendiri ya? Terus kenapa. Coba cari di Google aja. Kenapa gitu. Kenapa. Bagi 10. 24 bagi 10 ya? Atau 10 bagi 24. 24 bagi 10. Berarti setiap 2 jam, 2,4 jam doa gitu. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Nah ini sebenarnya, sebenarnya tuh gue mau ngundang pastor. Buat meluruskan apa yang... Apa? Kreativitas kita yang terlalu random gitu. Cuma kita terlalu bar-bar mau ke hari ini. Pasturnya lagi sibuk. Mungkin next time kita bisa ajak teman-teman yang lain atau ajak pastor atau starter mungkin buat jadi narasumber yang lebih benar. Lebih benar dibanding. Lebih benar. Berarti juga nggak, itu sudah kurang benar. Terkadang kan ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Apalagi yang salah gitu kan. Bukan alas yang berasti Kita naik ke Paus Lebih berilmu Lebih ngerti Di lingkungan kalian Ada yang guru agama Aduh kebetulan Gak ada Guru agama Nggak ada OMK kan juga punya guru agama kan Kenapa nggak panggil Siapa guru agama OMK Si Irvan Itu guru agama kita Tiap pagi ngasih bacaan Renungan Puji Tuhan sempat kebaca Walaupun 0,0 detik Semoga alternatif ya Irvan Semoga alternatif Tapi kalau Suasana lagi murung Pasti gini baca Iya Menenangkan hati Menenangkan hati Jadi Jangan Patah semangat Jangan pundung Kalau memang Ada yang baca Seanggaknya sudah menerbakan Cinta kasih Cinta kasih Cinta kasih Siap Baik Mungkin podcast kita Sampai sini dulu ya Jadi Sudah terjawab Kenapa bulan Mei itu Kenapa Disebutnya bulan Maria Karena ada momennya Terus Dari Paus sendiri gitu Paus ke tujuh Jadi pas di penjara Kalau misalkan saya bebas Baru Bulan ini Bulan Mei itu Ditepin dari bulan Maria Oke Oke nanti Ada tambahan tidak? Gak ada sih dari aku Mungkin nanti kita lanjut di part 2 Sama pastor Termasuk ada plot twist-plot twist Yang dibilang itu Kenapa bisa 5? Karena dia 5 tahun Bisa Mungkin nanti Bisa ditanya ke pastor ya Bener gak gitu Terus apakah dalam 2 kok Kenapa BG nya ada 10 Kenapa Apakah dalam 2,4 jam 2 Salam Maria Gitu Semua Semua pemikiran-pemikiran Kita ada kreastannya Nanti video ini Pastinya harus dikasih pastor juga Jadi Tahu Apakah benar Apakah benar Tahu tidak Semoga pastor yang gak marah Nanti Atau Teman-teman Boleh Isi di komentar Kenapa Kalau ada yang tahu Untuk Bapak Irvan Kita tunggu Komentarnya Bapak Irvan Kita tunggu Iya Atau Ada yang mengasih ide Iya Teman-teman punya pertanyaan lain Bisa ditulis di Comment down below Mumpul Minggu depan Kita mau hadirin Pastur Atau Siapa tahu Kita bisa buka Next Videonya Q&A Gitu ya Nanya-nanya Apa Giveaway 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 Kita tuh bentuk lagi Seribu subscriber Oh Yang mau Giveaway Laptop Ada Angsung Bangkrut 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 Sebungkus Kalau ada yang mau Donatur Yang mau Ngasih kita Buat Ya Boleh 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 Jangan lupa subscribe Ya semua ini Amin 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 Semua kembali normal Oh iya Karena sekarang tanggal 24 Kita ucapkan Mina Aydin Oh iya Buat teman-teman Hari Raya Ibu Semoga Sehat Selalu Amin 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 Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax